selamat menikmati bagaimana membuat gambar 3 dimensi hanya menggunakan software powerpoint sebelumnya kita buka powerpoint kita kita berikan background yang mana mempunyai gradasi dari gelap ke terang kemudian kita copy new slide untuk penempatan gambar yang akan kita edit kita ambil gambar contoh pesawatnya kita copy paste jangan lupa satunya juga untuk memberikan efek 3 dimensi kita perlu membuat bayangan atau pola di sekitar objek yang akan kita tampakkan 3 dimensi kita pilih untuk memberikan shape ya ini kotak ini terserah selera juga mau kotak mau bulat mau yang lainnya kalau saya simple kotak novel kita akan potong bagian luar ini dulu agar bagian ini saja yang pada layer ini masih tertampil disini caranya adalah kita klik di gambar yang besar kita tekan tombol shift kemudian kita klik kotak ini enggak susah nah harus pas kita klik tombol gambar yang besari dulu ya disini ada terdapat dua format kita pilih yang sebelah kiri ada tulisan merge shape kita cari intersect nah akan tampil sedemikian kita berikan efek figura disini nah untuk gambar yang selanjutnya kita remove background dulu jadi kita klik dua kali akan muncul menu seperti ini remove background masih ada di ujungnya kita keep sudah untuk ini tidak perlu ambil sebuahnya kita crop saja nah cropnya sampai mana yaitu sampai potongan di gambar yang ini gambar yang ini nah cukup kita tekan skip kita copykan ke atas paste ini pasti lurus ini jadi tidak perlu pakai kursor saja di jalankan nah kita cocokkan pada potongan gambar ini kalau kurang jelas kita berbesar agar terlihat smooth nafas garlite ini kita press jadi ini tampilan jadi pesawat ini seolah-olah keluar dari figuranya sini cukup simple jadi demikian tutorial cara untuk membuat gambar supaya terlihat tiga dimensi atau keluar dari figur terimakasih jangan lupa subscribe like komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih